Renard diangkat Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, kembali melatih Arab Saudi untuk menggantikan Roberto Mancini, yang dinilai gagal. Bagi pria asal Perancis berusia 56 tahun itu, penunjukan ini merupakan periode keduanya setelah 2019 hingga 2023. Mantan pelatih timnas wanita Perancis itu langsung menghadapi tugas berat dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia akan membawa Arab Saudi ke Melbourne untuk menghadapi Australia pada 14 November mendatang. Setelah itu, mereka bertolak ke Jakarta untuk meladani timnas Indonesia pada 19 November. Renard memiliki kenangan manis bersama Arab Saudi dan fansnya. Dia membawa tim berjuluk Green Falchons itu lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Di turnamen itu, Arab Saudi mengejutkan dunia dengan mengalahkan Argentina 2-1 pada laga pembuka. Namun, fans Arab Saudi kini sudah tak peduli lagi pada peristiwa mengesankan itu. Tuntutan para penggemar kepada Renard saat ini adalah mengembalikan kejayaan Arab Saudi dan meloloskannya ke Piala Dunia 2026. Menjawab tuntutan itu, Renard memposting fotonya bersama pejabat SAF sambil memegang jersi Arab Saudi di akun ex-pribadi pada 29 Oktober 2024. Dalam postingan itu, dia menyatakan kebanggaannya bisa kembali ke Arab Saudi sekaligus mengirimkan pesan peringatan kepada Tony Popovich dan Shin Taeyong, Dua pelatih yang menjadi seterunya pada November mendatang. Saya merasa terhormat bisa kembali melatih tim Nas Arab Saudi. Kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan, lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuat bangga para penggemar Arab Saudi. Kami membutuhkan dukungan Anda semua, tegas Renard. Kemenangan pada dua pertandingan tandang mendatang melawan Australia dan Indonesia adalah wajib hukumnya bagi Renard. Kedua hasil laga itu dan empat sisa pada 2025 akan menjadi penentu masa depan Renard di Arab Saudi. SAF hanya memberikan kontrak awal hingga Juni 2025 kepada Renard. Terdapat opsi perpanjangan kontrak hingga 2027 jika dia sukses meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.